Belut ini menggunakan sama ukuran agar nanti tingkat keselamatan kanibalnya bisa teratasi Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Untuk proses pembesaran belut memang dibutuhkan ketelitian yang mendalam agar berhasil Jadi bagi kalian para petani ikan yang ingin mempelajari bagaimana proses pembesaran belut Bisa langsung saja inti penjelasannya di video kali ini sampai tuntas ya Baru setelah itu kalian bisa langsung saja mempraktekannya di rumah ya sahabat Yuk langsung saja ini dia Cara pembesaran belut di kolam terpal dengan mudah Siapkan wadah Langkah pertama-tama pastikan kalian disini sudah memiliki tempat untuk membudidayakan ikan belut kalian Baik itu kalian ingin melakukan budidaya di ember, kolam terpal maupun juga drum Maka kalian terlebih dahulu harus memastikan jika media tersebut tepat Isilah drum, ember maupun juga kolam terpal kalian dengan menggunakan air bersih Baru setelah itu selanjutnya kalian dapat meletakkan ikan belut ke dalam sebuah ember yang ukurannya jauh lebih kecil Dibandingkan dengan tempat budidaya Dalam hal ini, kalian sebaiknya harus memastikan bahwasannya belut yang kalian jika sudah ini bebas penyakit atau tidak Belut yang sakit serta juga dalam kondisi buruk maka tidak akan dapat berkembang dengan baik Berilah belut pakan yang rutin supaya dapat segera berkembang Kemudian pindahkan belut ke kolam terpal yang lebih besar ukurannya Nah, jika ukuran belut atau ikan belut itu sudah mulai mendekati 5 gram Maka segera pindahkan belut ke dalam sebuah kolam atau juga ember yang ukurannya jauh lebih besar Mungkin ukuran kolam yang dapat dipakai yaitu sekitar 6 hingga 8 meter persegi Dengan kepadatan 50 sampai 75 kilogram per meter persegi Hingga dengan titik ini, maka ikan belut bisa mencarna makanan berupa pelet Selalu rutin beri pakan Langkah selanjutnya adalah Anda harus selalu disediakan pakan untuk belut Pastikan Anda memberikan belut pakan yang tidak hanya murah saja Namun juga ramah lingkungan Misalnya, Anda bisa memberikan belut pakan berupa keong Jenis pakan satu ini bisa menjadi metode yang bagus dan alami Karena keong juga bisa digunakan sebagai penghilang hama Selain pakan keong, Anda juga bisa kok Memanfaatkan pakan belut yang sudah diformulasikan dalam bentuk pasta yang lembab Kalau dirasa dua jenis pakan di atal sulit untuk dicari Maka, Anda bisa menggunakan cacing tanah, kepiting kecil, dan udang yang masih hidup Memberikan ikan belut pakan yang tepat sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan belut Anda Ingat, belut adalah jenis pemakan daging Ikan satu ini tentu membutuhkan protein sebagai kebutuhan penting dalam hidupnya Ada juga beberapa pelet ikan belut yang tersedia secara luas dan dijual komersial Pakan komersial berupa belut ini memiliki banyak kandungan protein Tidak hanya mengandung protein saja, ada banyak nutrisi bagus lainnya pada ikan Mulai minyak hingga protein Dengan memberikan belut pakan yang berkualitas tinggi Maka budidaya ikan Anda dijamin bisa menghasilkan pertumbuhan yang bagus Lakukan pemantauan Rutin memantau dan merawat ikan belut sangat penting jika Anda ingin sekali berhasil dalam membudidayakan ikan belut Budidaya belut dalam drum bisa berhasil jika Anda sering memantau dan merawatnya penilaian secara teratur Pastikan Anda mencatat setiap perkembangan belut 2 minggu sekali Nah, jika sudah 6 minggu, cobalah untuk melihat hasil catatan perkembangan budidaya belut air bersih Anda Apakah ada peningkatan atau tidak? Selain itu, pastikan juga bahwa Anda memisahkan setiap belut dengan kategorisasi yang berbeda Misal, Anda bisa memisahkan belut yang ukurannya kecil dengan yang kecil Dan yang besar dengan yang besar Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, bisnis terbaru Panen Memulai panen merupakan langkah paling penting dalam setiap jenis budidaya apapun Entah Anda melakukan budidaya belut dengan lumpur, drum, tangki, atau terpak Proses apapun yang paling menyenangkan dari budidaya adalah panen Namun, pastikan Anda tahu cara memanen ikan belut yang tepat Jangan melakukan panen secara sekaligus untuk menghindari ikan satu ini stres Sehingga tidak akan mempengaruhi kesehatan belut Jadi, Anda bisa memasukkan ukuran ikan belut, ikan belut paling besar, ke sebuah tangki Pastikan bahwa tangki tersebut sudah diisi dengan air yang bersih Jika ada kotoran, segeralah untuk membuangnya karena sedikit saja ada noda di dalam air Hal itu akan mempengaruhi rasa dari ikan belut Anda juga harus berhenti memberinya pakan sehari sebelum memanen Bersihkan tangki pasca panen Jika Anda sudah memanen semua ikan belut, Anda dan siap melakukan budidaya yang selanjutnya Maka pastikan bahwa Anda sudah membersihkan tempat dengan sebersih mungkin Cara budidaya belut dengan terpal juga sama Harus dibersihkan dengan baik tempatnya Manajemen pengelolaan setelah panen adalah langkah yang tepat untuk budidaya belut Bersihkan kolam, tangki, atau terpal dengan benar Baru kemudian keringkan hingga beberapa hari sampai siap untuk memulai budidaya kembali Baik melakukan budidaya belut dalam kolam, tangki, ember, dan sebagainya Pastikan bahwa Anda memilih jenis ikan yang sehat Persiapkan tempat yang bersih Beri pakan teratur Lakukan monitoring sampai ikan siap dipanen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!